Islam di Indonesia, khususnya di masa kerajaan dan di masa penjajahan. Stay tune sampai akhir ya, karena video ini akan bersabung ke video selanjutnya. Akar sejarah pemikiran dan aktivitas ekonomi Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari awal sejarah masuknya Islam di negeri ini. Jadi, bagaimana kita tahu ya, Islam itu pertama kali masuk ke Nusantara atau ke Indonesia di abad ke-Namasehi. Nah, saat kerajaan Islam masuk ke tanah air pada abad ke-13, berbagai kerajaan Hindu-Buddha juga telah mengakhiri masa kejayaannya. Kerajaan-kerajaan Islam makin berjaya beberapa abad lalu, dipengaruhi oleh adanya jalur perdagangan yang berasal dari Timur Tengah, India, dan negara lainnya. Bahasa Melayu adalah bahasa yang populer dan digunakan dalam berbagai transaksi perdagangan di kawasan Nusantara, di mana para pelaku ekonomi dinominasi oleh orang-orang Melayu yang identik dengan agama Islam. Nah, kerajaan Islam di Indonesia, yang pertama tercatat adalah kerajaan Perlak, mungkin sebelum kerajaan Samudera Pasai. Itu ada kerajaan Perlak yang ada di Aceh di tahun 225 Hijri atau 840 Masehi, dengan rajanya Syed Maulana Abdul Aziz Shah yang bergerar Sultan Alaidin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Selain itu, kita tentunya mengenal ada beberapa kerajaan Islam lain di Nusantara, contohnya ya kerajaan Pernate, Samudera Pasai, kerajaan Goa, Kesultanan Malaka, kerajaan Islam Cirebon, kemudian kerajaan Demak ya, yang merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa, kemudian kerajaan Islam Banten, kerajaan Pajang, dan kerajaan Mataran Islam. Sekarang kita kenal sebagai Cika Bakal dari Provinsi Jakarta. Kemudian tentunya ada beberapa praktik ekonomi Islam yang dilakukan oleh para pemimpin pada saat itu. Yang pertama adalah pada masa Sultan Iskandar Muda di Kerajaan Samudera Pasai, beliau menerapkan tarif beacuka yang berbeda berdasarkan agamanya. Jadi orang Kristen dikenakan tarif beacuka yang sangat tinggi, baik untuk masuk dan keluar. Maksudnya di sini adalah masuk dan keluar barang perdagangan ya. Muslim tidak dikenakan beacuka, tapi jika memasukkan barang dagangan diperlakukan, amat keras artinya beacuka untuk barang-barang yang masuk ke wilayah kerajaan itu sangat besar. Dan hal ini juga berlaku seperti praktik usyur pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di mana pada waktu itu Khalifah Umar juga menerapkan tarif usyur yang berbeda-beda antara agama satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terkait dengan praktik pengelolaan zakat, di mana di Kerajaan Aceh penguasa dapat sekaligus melaksanakan pengelolaan zakat yang wajib dibayarkan oleh masyarakatnya. Namun pada saat itu zakat dianggap sebagai upeti yang dipungut dengan tujuan kemanusiaan dan mengetaskan kemiskinan yang berbeda dengan jenis upeti pada umumnya. Jadi memang waktu itu belum ada imbauan secara khusus terkait dengan zakat. Jadi hanya dianggap sebagai upeti pada umumnya. Kemudian pada masa kerajaan juga adanya kelas pedagang atau usahawan pedagang sebagai pelaku penting dalam perekonomian masyarakat Nusantara di abad ke-16 sampai ke-18. Di mana kita tahu tadi di Mokodimah ya bahwasannya perdagangan merupakan salah satu sumber perekonomian negara yang paling besar. Di mana waktu itu banyak pedagang-pedagang atau aktivitas perdagangan internasional yang terjadi di sekitar Selat Malaka. Dan di Indonesia juga berada menjadi salah satu pusat perdagangan internasional pada saat itu. Pengelolaan keuangan kerajaan di kerajaan Aceh Darussalam dengan membentuk Baitulmal dan juga Balai Furdoh. Jadi di sini di kerajaan Aceh Darussalam ada dua departemen yang membahas atau mengelola keuangan kerajaan. Yang pertama adalah Baitulmal yang dipimpin oleh Menteri Keuangan yang bergelar Bendahara Raja Wazir Dirham yang bertugas mengurus pengelolaan negara seperti sumber keuangan negara. Di situ ada zakat, jizyah, khoroj. Zakat ini tidak hanya zakat fitrah tapi juga zakat mal seperti zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat perkebunan, dan lain-lain. Kemudian jizyah, jizyah tadi ya sudah dijelaskan di awal yaitu pajak yang dikenakan kepada kaum non-muslim. Kemudian juga ada khoroj, di mana khoroj di sini diterjemahkan sebagai pajak hasil bumi dari warga negara yang non-muslim. Kemudian juga usyur dan keuntungan dari perusahaan kerajaan. Jadi kerajaan itu punya perusahaan. Nah, itu juga dikelola kalau sekarang kayak BUMN gitu ya. Itu juga dikelola oleh Kementerian Keuangan atau dalam hal ini adalah Baitulmal. Kemudian yang kedua adalah Balai Furudoh yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan. Tadi saya jelaskan di awal bahwa aktivitas perdagangan merupakan sumber ekonomi yang utama ya di masa itu. Sehingga ada waziroh atau ada satu departemen khusus yaitu Departemen Perdagangan ya atau Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan yang bergelar Menteri Sri Paduka Wazir Perniagaan. Berupakan salah satu departemen yang sangat vital mengurus urusan perdagangan dalam dan luar negeri. Kemudian mengurus dan menguasai bidang-bidang usaha yang menghasilkan barang perdagangan seperti pertanian, peternakan, pertambangan, perindustrian, perkapalan, dan lain-lain. Kemudian juga pada saat itu kerajaan mengatur kestabilan harga. Jadi mereka melihat urgensi dari harga yang stabil ya sebagai salah satu penopang perekonomian pada masa itu. Ditetapkan berbagai macam peraturan dan adat seperti hukum adat ukuran yang mengatur jenis ukuran, timbangan, atau sukatan, dan cara-cara pemakaiannya. Kemudian adanya hukum yang menetapkan bahwa Menteri, Panglima, dan Pejabat Tinggi dalam kerajaan dilarang berniaga atau memberi modal kepada para saudagar. Ada pula undang-undang dan peraturan pelaksanaan perdagangan khususnya terkait dengan perdagangan luar negeri. Kemudian yang tidak kalah penting adalah terkait dengan uang. Di mana kerajaan Aceh Darussalam sudah mencetak uang sendiri yang ditulis dengan huruf Arab pada masa pemimpinan Sultan Al-Laidin Riayat Syekh Al-Kohar. Jadi di situ di mata uang tersebut dicetak juga lambang kerajaan gitu ya atau kerajaannya sehingga membuktikan kedaulatan dari kerajaan Aceh itu sendiri. Ada uang perak yang disebut derham, emas yang disebut derham, perak disebut kupang, dan uang timah yang disebut kewuh. Kemudian dalam hal praktik keuangan sosial Islam di mana adat Aceh menunjukkan bahwa sedekah merupakan tanggung jawab pemerintah karena itu disebutkan setelah menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang miskin dan juga ada pemberian sedekah. Kemudian juga selain itu Sultan Akbar memberikan wakaf untuk masyarakat Banten yang ingin menunaikan ibadah haji. Itu tadi beberapa praktik ke ekonomi Islam yang ada pada masa kerajaan. Kemudian sekarang kita masuk pada pemikirannya. Jadi waktu itu juga ada pemikir-pemikir ekonomi Islam yang mereka menghasilkan karya. Di antaranya ada kitab Bustan Salatin yang ditulis oleh Nur Adin Araniri. Pada tahun 1638 di mana kitab tersebut merupakan kitab yang ditulis atas perintah Sultan Iskandar Pani dari Aceh. Kemudian yang kedua yang tidak kalah menarik adalah karya dari Sheikh Abdurra'uf Al-Sinkili dengan judul Miratu Tulab atas perintah Sultanah Tajul Alam Sayyatuddin Sheikh. Untuk menuliskan satu kitab fikir bermadzhab syafi'i karena waktu itu juga berkembang satu paham yaitu paham syiah yang juga masuk ke dalam kerajaan Aceh. Sehingga perlu adanya satu kitab fikir yang bermadzhab syafi'i. Nah disini kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan kitab Miratu Tulab asingkili tadi. Kitab ini merupakan kitab fikir muamalah, Melayu pertama yang membahas secara lengkap tentang hukum transaksi dalam Islam. Mencakup pembahasan tentang transaksi komersial ataupun hukum muamalah, kemudian ada hukum pidana dan berbagai topik termasuk hukum waris. Terdapat 35 pembahasan dalam kitab Miratu Tulab diantanya tentang definisi baik, hukum asal berdagang, kemudian rukun dan syarat jual-beli, hijab kobul, dan lain-lain. Nah konsep dalam fikir dalam kitab Miratu Tulab ini terkait dengan ekonomi Islam pada aspek etika dan aturan bagaimana manusia melakukan interaksi ekonomi dengan manusia lainnya. Termasuk di dalamnya ada larangan dalam perdagangan, ada khiar, ada kobet, ada tauliyah, ada hukum penjualan tanah atau ishtirok, hukum jual-beli salam, kort hasan, arohan, taflis, dan sebagainya. Jadi memang khusus bahas tentang fikir muamalah. Kemudian ada juga tentang akata baru yang dibahas yaitu diantaranya adalah wadiah, wakaf, dan hibah. Ya wadiah kita tahu adalah penitipan ya, menjaga amanah orang lain, kemudian hukum wakaf, persoalan tentang wakaf kuburan, kemudian hukum wakaf yang lainnya, dan yang terakhir adalah terkait dengan hibah. Selain itu juga ada pembahasan tentang akat kirot atau motorobah termasuk rukunnya, kemudian pihak yang dibenarkan untuk melakukan kirot dan praktek kirot dalam masyarakat. Kemudian juga ada pembahasan tentang ataflis atau kegagalan dalam menunaikan janji dalam kontrak, yang kalau kita kenal sekarang dengan sebutan wanprestasi ya, di mana itu akan memberikan implikasi hukum dan penyitaan harta. Kemudian juga dibahas terkait dengan aspek keuangan publik, tentang faih, guanimah, dan juga zakat. Baik, itu tadi seputar sejarah praktik dan pemikiran ekonomi Islam di masa kerajaan Islam. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia pada masa penjajahan dan juga awal kemerdekaan. Periode abad ke-16, pertengahan, sampai abad ke-19 dapat dikatakan sebagai periode kemunduran dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Atau kemarin kita kenal dengan periode stagnansi, di mana memang waktu itu terjadi kemunduran dikarenakan adanya westernisasi dan kolonialisme yang terjadi di sebagian besar negara-negara Islam atau negara yang mayoritas Islam akibat eksploitasi dari Barat. Nah, tapi pada saat itu juga mulai muncul ide-ide untuk kebangkitan Islam. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, di Asia Tenggara sendiri juga ternyata ada beberapa tokoh, diantaranya Hashim al-Ash'ari, Ahmad Dahlan, Hos Cukra Minotto, Syafruddin, Perawiran Negara Muhammad Nasir, dan lain-lain, yang mereka juga berkontribusi terhadap kebangkitan pemikiran Islam di Asia Tenggara. Para pemikir atau cendekiawan muslim Indonesia sebetulnya telah banyak memberikan kontribusi, namun pemikiran ekonomi Islamnya tidak cukup dikenal oleh para cendekiawan muslim dunia karena tidak ditulis atau diterjemahkan dalam bahasa dunia, misalnya Inggris dan Arab. Contohnya ada karyanya Kaharudin Yunus yang merupakan salah satu ditulis dalam bahasa Arab dan Inggris, seperti Economic System of Islam dan Hazihya Indonesia, yang itu merupakan karya yang ditulis dalam bahasa Arab ataupun Inggris. Intinya adalah jika kita punya suatu ilmu, mengembangkan keilmuan, tidak kalah penting adalah kita juga mengembangkan kemampuan bahasa, supaya karya kita juga dikenal oleh dunia. Beberapa pemikiran yang ditulis oleh para pemikir ekonomi Islam awal, itu sebagian besar ditulis dalam bahasa Indonesia, sehingga Indonesia belum dikenal. Padahal sebetulnya pemikiran-pemikiran beliau-beliau ini luar biasa menurut saya. Beberapa sistem ekonomi diterapkan di Indonesia, seperti sistem ekonomi monopolistik ala VOC, pasti tahu ya VOC sebagai salah satu kongsi dagang terbesar di dunia bahkan pada saat itu. Kemudian ada sistem ekonomi komando ala tanam paksa, ini di Indonesia, di mana Indonesia sempat dijajah Inggris juga, dan juga sistem ekonomi kapitalis liberal sejak tahun 1870. Peta pemikiran dan pergerakan nasionalisme maupun Islam bisa dilihat dari kebangkitan kesadaran politik berbangsa di awal abad ke-20, di mana kita bisa melihat ada beberapa pergerakan-pergerakan yang digagas oleh para pejuang, oleh para tokoh-tokoh elit di Indonesia, misalnya seperti Budi Utomo, teman-teman pasti pernah dengar, kemudian ada syarikat Islam, dan lain-lain. Nah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah adanya gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah. Tadi saya katakan ya, seperti iman muslimin, itu merupakan salah satu gerakan yang ada di Mesir, yang itu kemudian juga ikut menularkan semangat kebangkitannya ke Indonesia. Kemudian munculnya sekelompok elit intelektual Indonesia dari hasil politik etis. Jadi, teman-teman kalau pernah belajar sejarah ya, politik etis merupakan program balas Budi pemerintah Belanda yang dipokuskan pada tiga bidang, yaitu irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Nah, dari program pendidikan inilah kemudian muncul para intelektual muda, yang kemudian tadi membangun beberapa organisasi-organisasi pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia, yang menjadi cikal bakal kemerdekaan kita juga sebenarnya. Jadi, sebetulnya itu memberikan harapan untuk kemerdekaan Indonesia. Yang pertama tentunya syarekat dagang Islam, yang kemudian menjadi syarekat Islam. Jadi, syarekat dagang Islam itu merupakan lanjutnya perjuangan umat Islam dalam menantang penjajahan. Didirikan oleh Haji Samanhudi, seorang saudagar batik yang kaya di Solo pada tahun 1911. Sebetulnya tujuannya sederhana ya. Yang pertama adalah membela para pedagang sulim lokal untuk menghadapi para pesaing keturunan Cina dalam industri batik di Jawa Tengah. Yang kedua, memajukan perdagangan dan meluaskan perdagangan. Yang ketiga, memberikan pertolongan kepada anggota yang memerlukan. Kemudian, memajukan penduduk dalam apangan moral dan material serta memajukan kehidupan secara beragama Islam. Nah, di sini sebetulnya tujuannya itu lingkupnya hanya satu organisasi itu saja ya. Mensejahterakan anggotanya. Di mana anggotanya adalah sebagian besar para pedagang batik juga gitu di Solo gitu. Sebetulnya di Solo dan Jawa Tengah gitu. Jadi, sebetulnya lingkupnya dia hanya untuk tujuannya mensejahterakan para anggotanya saja. Tapi kemudian, tujuan syarikat Islam ya, kemudian berubah menjadi syarikat Islam dari ekonomi ke arah politik dimulai di tahun 1914 ketika Hos Cokro Aminoto menggantikan peran Haji Saman Hudi sebagai ketua. Jadi, Cokro Aminoto menggantikan Saman Hudi kemudian diganti menjadi syarikat Islam. Di bawah kepemimpinannya, tujuan SI yang pada awalnya menekankan pemberdayaan pada pedagang muslim bergeser pada fokasi umum tentang hak ekonomi dan sosiopolitik masyarakat pribumi secara luas. Jadi, aspeknya dia lebih luas, spektrumnya lebih luas dan juga lingkup pergerakannya juga tidak hanya pada aspek ekonomi tapi sudah mencakup aspek politik. Sebagai respon terhadap penguatnya daya tarik ideologi komunisme baik di luar maupun di dalam perhimpunan tersebut, para intelektual yang berorientasi Islam merupaya memunculkan sebuah ideologi tandingan. Nah, pada saat itu teman-teman karena syarikat Islam sekarang sudah syarikat Islam ya namanya SI itu kan dia sudah besar ya kalau tadinya dia hanya sebagai organisasi semacam kooperasi gitu ya yang dia tujuannya untuk mesejahterakan anggota dalam lingkup ekonomi saja gitu kemudian dia berubah menjadi apa namanya lingkupnya ke politik dan sosial gitu sehingga anggotanya juga semakin banyak termasuk ada paham-paham sosialis komunis yang ingin masuk gitu ya ke dalam organisasi ini gitu sehingga para tokoh dan intelektual muslim yang ada di syarikat Islam mereka berupaya untuk menghalau pemikiran-pemikiran tersebut untuk dengan cara membuat sebuah ideologi tandingan. Nah, para intelektual Islam itu berusaha untuk mengkombinasikan antara pandangan doktrin Al-Quran dengan ide-ide sosialis tertentu yang dikenal dengan sosialisme Islam. Baik, demikian ya untuk part 1 teman-teman harus lanjut untuk menonton part 2-nya karena kita akan lanjut membahas terkait dengan tadi sosialisme Islam dan para tokoh yang ada dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Demikian untuk video part pertama Tahiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.